Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menetapkan sopir truk kayu yang terlibat kecelakaan dengan bus SPN Polda Jambi sebagai tersangka. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan kekejaksaan. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menetapkan CA sopir truk pengangkut kayu yang terlibat kecelakaan dengan bus SPN Polda Jambi sebagai tersangka. Saat ini berkas sopir tersebut masih dilengkapi penyidik di telantas Polda Jambi untuk dilimpahkan kekejaksaan. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Sutopo saat pres rilis akhir tahun di Mapolda Jambi pada Jumat 31 Desember 2021. Heru mengatakan berkas sopir tersebut masih diteliti oleh penyidik. Selain itu pihaknya juga tengah menunggu petunjuk jaksa untuk kelanjutan proses hukum tersebut. Polda Jambi masih diteliti menunggu petunjuk jaksa ataupun kekelangan jaksa apakah sudah lengkap atau masih ada petunjuk lagi. Jadi kita masih menunggu bekas petunjuk lagi jaksa. Sebelumnya dalam musibah kecelakaan bus SPN Polda Jambi dan truk pengangkut kayu menyebabkan satu penumpang bus tewas yang merupakan siswa SPN Polda Jambi asal Papua. Imasan Jaya, CKTV, melaporkan.